Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman di video kali ini saya akan share tentang cara riset HP Oke untuk teman-teman mungkin ada yang mengalami HP nya itu kepenuhan ataupun sudah mulai hang ya jadi karena mungkin karena kebanyakan file di dalamnya ataupun ada virus yang masuk ke dalam HP nya Nah kita akan ingin membuat HP kita seperti baru lagi ya seperti awal kita beli Nah ada cara yang memang praktis untuk menjadikan HP kita seperti baru lagi yaitu dengan factory reset atau kalau di bahasa kitanya itu kembalikan kesetelan pabrik ya Nah itu memang cara ini sangat praktis untuk menghapus semua file termasuk virus yang ada di HP kita sehingga HP kita kembali seperti baru lagi namun sebelum melakukannya kita juga harus memperhatikan pertama yaitu jangan sampai ada file yang penting ketinggalan di HP sehingga file itu akan hilang jadi sebelum di reset sebaiknya kita pindahkan file itu ke HP lain melalui fasilitas Wi-Fi ataupun kita simpan ke dalam kartu memori SD card yang ada di HP kita ya jadi kita perhatikan dulu semua file yang kira-kira penting harus sudah dipindahkan terlebih dahulu baik melalui USB biotg disini ke flash disk maupun ke hard disk eksternal maupun ke memori internal SD card ke memori SD card ya itu ataupun melalui Wi-Fi kita harus pindahkan dulu semua baru kita melakukan factory reset kemudian aku sarankan kalau yang aku biasa lakukan sebelum factory reset itu adalah menghapus akun yang ada di HP ini nah cara menghapusnya begini ya dari pengaturan lalu kita pilih yang bagian akun kalau di HP ku ini akun yang ada di bawah ini ya akun Google ya Nah ini kita ke akun jadi dari pengaturan ke akun dari akun kita buka lalu kita pencet di sini nah pilih hapus akun aku biasanya hapus akun dulu ya hapus kemudian di bawah akan nongol hapus akun oke dihapus terus dulu akunnya nah lalu ada peringatan yakin fitur perlindungan perangkat tidak akan berfungsi lagi nah oke kita tekan oke lalu karena ini menggunakan sidik jari lalu aku akan mentuh sidik jari di belakang kalau yang menggunakan pin gunakan pin yang memang sudah diatur di HP ini aku pakai sidik jari ya sip nah disini sudah hilang akunnya ya jadi akunnya sudah hilang setelah akun hilang lalu kita disini yang perlu aku lakukan biasanya mode pesawat dulu jadi tidak ada kegiatan kemudian aku copot memorinya biasanya ya jadi kalau sudah dihapus akun sudah apa di nonaktifkan aku copot memorinya dulu kebetulan kalau untuk yang HP ku ini sudah aku copot ya pastikan dulu jangan-jangan di dalam masih ada memori ya makanya kenapa kita buka dulu setelah yakin di sini tidak ada memori SD card kita tutup lagi baru kita lakukan factory reset Oke setelah kita siapkan semuanya ya jadi sudah kita nonaktifkan hak apa akunnya sudah dihapus kemudian untuk internetnya juga sudah tidak diaktifkan ya kalau aku biasanya begitu lalu memori juga sudah dicabut file-file sudah pindah semua jadi kita sudah yakin mungkin bahwa kita siap melakukan factory reset nah dari sini kita lakukan dari pengaturan ya dari pengaturan kita pilih ke yang paling bawah yaitu sistem kemudian dari sistem itu kita pilih opsi pengaturan ulang nah disini ya opsi pengaturan ulang lalu dari opsi pengaturan ulang kita pilih yang paling bawah hapus semua data atau ulang ke pengaturan pabrik nah disini akan ada peringatan akun Google anda data aplikasi musik foto semua akan dihapus ya Nah setelah itu sudah yakin bener-bener harus diakinkan bahwa data semuanya sudah dipindahkan baru kita pencet yang hapus semua data ya kita hapus ya Nah di sini kita diwajibkan memasukkan pin kita masukkan pinnya dulu setelah kita masukkan pin kita klik berikutnya lalu masih ditanyakan juga informasi pribadi aplikasi dan lain-lain semua akan dihapus Anda tidak dapat mengurungkan tindakan ini jadi harus bener-bener yakin ya bahwa semua data sudah aman kita pindahkan dan jangan sampai setelah melakukan ini ada data foto maupun file penting yang hilang ini yang perlu diperhatikan sekali lagi diperiksa dulu sebelum factory reset ya lalu kita pencet hapus semua data nah ini nih prosesnya ini diikhlasin kalau ada yang ketinggalan file-nya ya soalnya udah nggak bisa di apa di tongkolin dikeluarkan ya file-nya udah hilang-hilang begitu saja ya jadi kita harus bener-bener yakin 100% bahwa semua data sudah kita pindahkan memang agak berat ya kalau kita sudah terbiasa dengan menu-menu yang biasa kita gunakan aplikasinya maupun setting-settingnya kalau kita harus melakukan factory reset itu kayak ngulang lagi ya semua diulang dari awal tetapi ya memang kadang terpaksa kita lakukan karena proses factory reset itu memang sangat-sangat diperlukan terutama bagi teman-teman yang misalkan HPnya sudah bener-bener kepenuhan ataupun kena virus biasanya sih yang kena virus ya terutama virus-virus itu kan mungkin kita bingung gimana cara ngapusnya gitu oh daripada kita bawa ke tukang servis maupun kita bingung cara menghapusnya malah menghapus yang lain yang penting ya udah terpaksa factory reset kalau HPnya cepet jadi prosesnya juga tidak akan terlalu lama tapi kalau HPnya mungkin yang SOC nya atau chipsetnya mungkin agak lambat mungkin proses untuk factory reset akan memakan waktu yang cukup lama juga nah ini prosesnya kita menunggu ya karena ada penghapusan untuk data-data yang ada di HP kita jangan panik ya jangan panik kok lama nggak nongol-nongol memang seperti itu dan sebaiknya ya diupayakan dalam kondisi baterai penuh kalaupun baterainya kurang itu sambil di charge nggak apa-apa jadi kita tunggu ya nah ini proses yang harus kita tunggu tanpa kita ganggu jangan pencet-pencet tombolnya ya jadi biarin aja begini apa adanya kita tunggu aja sampai dia selesai nah Alhamdulillah sudah selesai dan tidak tidak lama ya jadi hanya hitungan menit saja sudah selesai mungkin kalau HP dulu kan mungkin bisa makan waktu agak lama kalau HP sekarang karena prosesornya juga mungkin sudah lebih kencang jadi prosesnya hanya sebentar nah dari sini kita bisa mulai mungkin beberapa teman-teman peng ada yang belum tahu juga biasanya kalau youtuber itu kalau lagi unboxing biasanya kan proses penyalaan HP di awal itu tidak dikasih tahu apa saja sih yang dipencet nah sekalian disini aku coba share ya untuk proses apa sih yang biasanya kita lakukan pada saat kita pertama kali menyalakan HP baru nah disini kita klik mulai ya lalu disini kita pilih negara karena sudah terpilih Indonesia maka kita bisa klik langsung berikutnya kalau belum kita pilih dulu sampai ketemu negara kita Indonesia baru kita klik berikutnya nah kemudian disini kita di eh siapkan untuk kartu SIM nah disini kartu SIMnya untuk yang internetnya yang mana ya Nah kita coba disini adalah kartu trika kebetulan aku pakainya teri ya di sini walaupun sini ada Excelnya aku pakai yang teri dulu kemudian di aturan di sini preferensi panggilannya untuk panggilan bisa diatur nanti bisa langsung kita atur kali kalau sudah ada kartunya ya jadi kita harus misalkan panggilnya aku pakai Excel kemudian untuk SMSnya bisa nanti aku atur aja langsung di Excel jadi teri ini untuk internet Excel itu untuk panggilan dan SMS jadi internetnya itu itu kuota untuk internet itu 3 aku pilih untuk panggilan telepon aku pilih Excel yaitu disini pakai kartu akses ya kemudian untuk SMS juga pakai Excel atau akses di sini ya Nah kemudian berikutnya Hai lalu disini kan ada Wi-Fi kita lewati aja ya karena kita tidak akan menggunakan Wi-Fi saat ini kemudian disini ada program peningkatan pengalaman pengguna ya disini kalau kita setuju kita klik yang ini ya kalau kita mau ikut program tapi ini tidak wajib ya kalau tidak mau ikut program tidak apa-apa kita geser aja slide nya ke kiri kemudian kita centrang disini tanda kita sudah setuju dengan syarat dan ketentuan sebagai pengguna HP lalu berikutnya nah disini ada pertanyaan untuk layanan Google Nah aku biasanya kalau yang lokasi aku nggak langsung aktifkan ya jadi nanti kan ada pengaturan di pengaturan di aplikasi juga ada kemudian kirim data diagnostik juga biasanya aku nggak aktifkan jadi ini supaya enteng penggunaan internetnya kemudian kita setuju disini setelah setuju di sini ada kalau untuk HP Infinix ini ada X-Club mungkin X-Club aku belum pakai dulu jadi bisa dilewati lewati pendaftaran aku lewati saja karena mungkin belum aku mau pakai lewati saja lalu untuk pengaturan keamanan Nah kalau kita mau langsung atur bisa langsung atur dari sini untuk kunci layar sidik jari serta untuk pemindai wajah tapi kalau kita belum mau bisa dilewati saja jadi kita lewati saja ya yakin melewati kita yakin Oke Nah di sini kita bisa langsung mulai nah disini ada pemberitahuan cara mengaktifkan HP lalu kita klik mulai tunggu beberapa saat maka dia akan mengaktifkan HP nah ini dia tampilan fresh dari HP Infinix Hot 10 pada saat baru kita aktifkan biasanya pada saat baru beli pada saat baru beli tampilan Infinix Hot 10 seperti ini ya Nah ini sudah kembali ke tampilan awalnya dimana tampilannya seperti ini ada iklan-iklannya nanti kita bisa hapus iklan dan kita bisa setting ulang HP kita sesuai kita mau seperti sebelum kita factory reset Oke mudah-mudahan share kali ini berguna untuk teman-teman Insya Allah kita akan berjumpa di video berikutnya Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar Insya Allah aku akan jawab semampu aku sampai berjumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh